Kalau masuk, masuk aja. Siap digi ke sini. Nyampurnya pakai alat, pakai manual, Pak. Pakai alat, ini 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 Pak. Pakai alat. Pakai alat, ini Pak. 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 Pakai alat ini Pak kadah. Pakai alat, ini Pak. kemasannya juga, apa namanya, tulisan SNI-nya lebih kecil, garis birunya juga terbalik gitu, kemudian juga dengan jahitan benangnya itu tidak serapih, tidak serapet daripada pupuk yang sebelum-sebelumnya digunakan. Kemudian dilaporkan kepada Pores Klaten, Pores Klaten langsung mimpin proses penyidikan dilakukan uji laboratorium di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di Yogyakarta. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa seluruhnya dibawah daripada standar. Yang harusnya kadar N-nya 14, ini 0, sekian Pak ya, tidak sampai 1, jauh sekali. Artinya, ini belum mengunis standar sebagai pupuk. Satu, belum mengunis standar sebagai pupuk. Yang kedua, menggunakan kemasan dari pupuk-pupuk yang sudah ada, artinya menggunakan merek lain. Dari petrokimia menyatakan beberapa pupuk yang dihasilkan petrokimia tidak pernah disupkan di luar, Pak ya. Semua dikerjakan di luar, artinya ada dugaan menggunakan merek yang palsu, merek daripada yang sudah beredar, yang asli seperti itu. Jadi, yang tadi yang pertama, tidak menunjuk standar sebagai pupuk. Kemudian yang kedua, menggunakan merek yang lain seperti itu. Dan ini tentunya bukan hanya berkaitan dengan masalah hukum. Dalam kasus dugaan pemalsuan pupuk dan pemalsuan penggunaan merek ini, tentu yang dirugikan adalah saudara-saudara kita para petani. Oleh karena itu, Pores Klaten dan Polda Jawa Tengah bergerak dengan cepat. Dilakukan pengembangan, dipimpin langsung oleh Bapak Kapores Klaten. Langsung dilakukan pengembangan, sumber dari tersangka SP ini membeli dari pabrik. Ada tiga pabrik di daerah Gunung Kidul, provinsi daerah Istimewa Jawa Jakarta. Dari sana, disitu sejumlah pupuk yang palsu. Pupuk palsu ini pupuk di bawah standar, ditengah menggunakan berbagai merek. Merek yang sudah dipalsukan seperti itu. Ada tiga tersangka di sana. Satu tersangka yang menawarkan, dua tersangka sebagai pemilik pabrik dari pupuk yang palsu. Kemudian, dikembangkan lagi setelah ditemukan tiga pabrik di daerah Gunung Kidul, Provinsi daerah Istimewa Jawa Jakarta, dikembangkan, ditemukan lagi empat pabrik di Monogiri di sini. Yang berkaitan dengan pabrik di sana. Dilihat daripada modusnya, dilihat daripada cara produksinya, memiliki ala peralatan dan bahan baku yang sama. Ini akan didalami oleh penyidik nanti. Di Monogiri di sini, ditemukan ada empat pabrik dengan dua pemilik. Satu pemilik memiliki tiga pabrik pupuk. Kemudian, satu lagi dimiliki oleh satu orang pupuk. Di sini, bahan-bahan yang digunakan tentunya tidak menunis standar bagi seorang pupuk untuk membuat daripada pupuk, dan yang terpenting penggunaan daripada merek yang palsu. Dari semua itu tadi saya sampaikan, tentunya dirugikan oleh para petani. Tadi saya berdiskusi dengan Bapak Bupati, Pak Bupati, Pak Jeky, Bupati Monogiri, memang ada celah, ada peluang untuk memasarkan pupuk seperti ini. Di mana memang kebutuhan pupuk itu sendiri masih belum memadai, Pak, ya. Untuk kebutuhan tiga kali masa tanam. Dalam satu tahun ada tiga kali masa tanam. Masa tanam pertama mungkin tidak ada masalah, kuota cukup. Masa tanam kedua, kuotanya juga masih cukup. Masa tanam pertama kuotanya cukup. Kuotanya kurang, sebetulnya, Pak, ya. Kita mengambil kuota dan masa tanam kedua. Yang menjadi masalah ketika masa tanam ketiga, kuota yang sudah habis, sehingga memerlukan pupuk tambahan atau pupuk alternatif. Disitulah celahnya, pasar disitu. Nah ini, disamping penyidikan ini untuk proses penekanan hukum, tapi juga terpenting bagi kami, bagi kepolisian adalah, yang pertama, kami ingin menghentikan peradaan pupuk yang membahayakan, yang tidak bermanfaat, ya. Bermanfaat dan mungkin bisa membahayakan daripada sodara-sodara kami petani dalam melaksanakan kegiatan untuk mencetak tanam. Kemudian yang kedua, kami juga ingin memberikan penjelasan kepada para petani untuk lebih hati-hati dalam menggunakan pupuk. Pastikan pembelian pupuk itu melalui sentra-sentra yang sudah ditunjuk. Sudah ditunjuk. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ya. Sudah menunjuk tempat-tempat sentra, Pak Bupati, ya. Tempat disebut dengan KPL. KPL itu singkatkan dari kiosk pupuk lengkap. Kiosk pupuk lengkap. Itu sudah disediakan. Kemudian yang ketiga, keperluannya adalah untuk mengenali ciri-ciri pupuk yang tidak asli tadi. Tadi saya sampaikan. Bila dicampur dengan urea, dia lebih lengket, lebih susah hilang daripada tangan. Seperti itu, Pak ya. Ciri-cirinya seperti itu. Juga dari kemasannya juga ini. Dan yang berikutnya adalah kami mengadakan ekspos ini juga agar para petani, para pimpinan-pimpinan ketua kapoktan, para petani, apabila dikenalkan tanda-tanda pupuk, seperti ini, segera dilaporkan. Untuk kita selesaikan. Untuk diproses, untuk dihentikan, untuk diproses. Seperti itu. Itu beberapa hal yang saya sampaikan dalam merilis ini. Dalam proses penjidikan yang dilakukan, ada tujuh pabrik yang dilakukan penyitaan oleh Polda Jawa Tengah dan seluruh jajarannya, ditambah dengan tujuh orang tersangka yang sudah diamankan. Itu beberapa hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tentunya saya akan memberikan kesempatan sebelum Pak Bupati, Pak Bupati. Saya akan kesempatan dulu kepada petani dulu ya. Untuk memberikan penjelasan.